Sahabat Tani, penggunaan pupuk NPK pada tanaman hendaknya mengikuti doling ataupun anjuran yang sudah ditentukan pada umumnya ya sahabat Tani, agar menghindari tanaman kita terjadi overdosis ya. Nah, pembelian pupuk NPK memang sangat bermanfaat bagi semua tanaman ya, namun jika kita memberikannya berlebihan ataupun sampai overdosis, tanaman nanti akan mudah terkena serangan penyakit bahkan menjadi mati ya sahabat Tani ataupun layu ya sahabat Tani. Nah, misalkan sebuah tanaman yang sudah berbuah ataupun yang sudah mulai berbuah membutuhkan 10 gram per liter airnya ya sahabat Tani, maka sahabat Tani akan menimbang terlebih dahulu 10 gram ya untuk dilarutkan pada 1 liter air untuk diaplikasikan pada tanaman tersebut. Nah, namun bagaimana jika sahabat Tani tidak mempunyai timbangan, pasti sahabat Tani akan merasa kesulitan ya sahabat Tani. Namun di sisi lain, tanaman membutuhkan takaran seperti itu ya untuk mencukupi nutrisinya. Nah, pada video kali ini saya akan membantu sahabat Tani ya untuk mempermudah ya penakaran ya ataupun mengetahui berat dari pupuk NPK agar sahabat Tani tidak perlu lagi menggunakan timbangan ya. Nah, apa yang saya akan buat ini bisa apa ya menjadi referensi ya karena saya akan menimbang pupuk NPK ini menggunakan takaran yang mudah yaitu sendok makan ya. Nah, saya akan menimbang berat pupuk NPK ini dengan dua tahapan ya untuk 1 sendok makannya ya. Yang pertama, 1 sendok makan biasa ngepres kemudian yang kedua, 1 sendok makan munjung seperti ini ya sahabat Tani. Oke, langsung saja kita timbang ya sahabat Tani agar nanti sahabat Tani tidak usah menggunakan timbangan ya. Langsung saja menggunakan 1 sendok makan ya untuk melakukan dosis ataupun takaran pada pupuk NPK. Nah, langsung saja kita timbang ya. Kita mulai dari 1 sendok makan ngepres terlebih dahulu ya sahabat Tani. Berapa beratnya? Simak video ini ya sampai selesai ya. Nah, sahabat Tani untuk uji coba yang pertama saya akan menimbang pupuk NPK ini menggunakan 1 sendok makan ngepres ataupun standar ya biasa ya sahabat Tani. Berapakah beratnya? Kita akan timbang ya sahabat Tani. Nah, ternyata 9 gram ya. Oke, kita coba lagi ya, 1 kali lagi ya. Nah, dengan 1 sendok makan ngepres ataupun standar seperti biasa seperti ini, tidak munjung ya. Kita akan timbang lagi ya sahabat Tani. Berapa beratnya? Nah, ternyata 10 gram ya sahabat Tani. Nah, bisa disimpulkan untuk 1 sendok makan ngepres ataupun standar ataupun biasa yaitu 9-10 gram. Nah, untuk uji coba yang kedua, saya akan menimbang dengan porsi penuh full ya, dengan 1 sendok makan munjung ya, sampai tumpah-tumpah ini. Berapa beratnya ya sahabat Tani? Saya akan coba timbang ya. Kita timbang ya sahabat Tani. Nah, seperti ini ya, 1 sendok makan munjungnya ya. Nah, coba kita timbang ya. Nah, ternyata 14 gram ya sahabat Tani. Nah, kan jadi selisihnya itu cukup banyak ya, antara 4 gram ya. Jadi, untuk menentukan dosis, sahabat Tani tidak perlu lagi menggunakan timbangan ya. Setelah menonton video ini, sahabat Tani bisa melihat referensi takaran dari sendok makan seperti ini. Nah, kira-kira seperti itu ya sahabat Tani untuk berat dari pupuk NPK, 1 sendok makannya ya sahabat Tani. Sahabat Tani bisa menjadikan video tadi itu sebagai referensi ya, agar sahabat Tani lebih mudah dan gampang dalam menentukan dosis ya, tanpa menggunakan timbangan. Nah, hanya menggunakan sendok makan saja ya sahabat Tani. Nah, cukup ya sahabat Tani, semoga video receh ini membantu ya. Jangan lupa, terus dukung channel saya dengan cara like video ini ya. Kemudian, saya akan mengucapkan terima kasih. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.